Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lihat, corong, perhatikan. Orang ini datang kepada Yesus, minta untuk menjadi murid Yesus. Jadi dia, dia tidak sedang, Bapaknya tidak sedang mati. Bapaknya tidak sedang mati. Yang terbaik yang Yesus ingin kita peroleh. Bukan kuburan yang mewah, bukan kuburan, tetapi kebangkitan. Itu yang utama yang Yesus inginkan. Bukan kuburan, tetapi kebangkitan. Musa. Musa tidak diizinkan. Kita sudah lihat bagaimana dia disuruh untuk berbicara kepada batu. Bukan berbicara. Disuruh untuk mengetuk batu cuma satu kali, tapi kemudian dia hajar batu itu apa? Dua kali ya. Musa tidak diizinkan memasuki kanan duniawi. Ulangan 34.1-4. Tetapi kemudian dibawa ke kanaan surgawi. Apa yang diajarkan ini tentang bagaimana Allah? Musa maunya dia melihat tanah perjanjian. Tapi Tuhan tidak berikan. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana Allah menurut Ephesus 3.20 dapat melakukan jauh lebih banyak. Musa maunya lihat tanah perjanjian. Tetapi yang dia diberikan kepadanya bukan tanah perjanjian, tapi tanah surgawi lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kira-kira kita minta yang begini, tapi Allah bisa berikan yang lebih. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini berbicara lagi dengan kuasa. Waduh banyak poin bisa kita lihat dari ayat ini ya tentang kata kuasa itu. Tapi poinnya Allah dapat melakukan yang lebih daripada yang dipikirkan oleh manusia. Musa maunya lihat tanah perjanjian. Tapi Allah berikan tanah surgawi kepada dia. Tapi mari kita masuk ke bagian tambahan kita. Kita melihat betapa pentingnya kebangkitan Musa ini bagi saudara dan saya. Dan sangat-sangat signifikan. Dia mati, betul. Dia mati dan kemudian apa? Dia mati dan dia dikuburkan. Tetapi kubur itu bukan akhir dari segala-galanya. Kubur itu bukan rumah kita yang selama-lamanya. Kubur itu rumah sementara. Kematian itu juga apa? Sementara. Itulah sebabnya pada bagian tambahan ini. Pada bagian tambahan ini kita akan membahas tentang kebangkitan Musa. Tapi sebelum dia dibangkitkan, apa yang terjadi kepada dia? Dia terlebih dahulu mati dan apa? Mati dan dikuburkan. Mati dan dikuburkan. Saya mengerti kalau kita dalam keadaan berduka tentunya kita suka untuk datang kepada tempat di mana ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita yang dikuburkan itu apa ya? Telah rumah mereka untuk sementara. Saya tidak menyalahkan kita melakukan arti. Itu adalah satu hal yang memang dapat membantu kita juga untuk melepaskan perasaan duka kita. Tapi yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Mari kita bukan hanya melihat kuburan tersebut. Mari kita bukan hanya memikirkan tentang kuburan yang baik yang dapat kita bangun dan lain sebagainya. Tapi fokus kita lebih daripada beyond the grave. Lebih daripada tempat penguburan tersebut atau kuburan. Kita pikirkan surga. Tapi mari kita lihat ya. Kenapa-apa? Tidak ada masalah bagi kita untuk berbicara tentang kuburan. Kenapa? Karena Allah sendiri ya. Allah sendiri dikatakan apa? Yang menguburkan Musa. Allah mengetahui pentingnya seseorang yang mati itu dikuburkan. Kita tidak bisa mati lalu biarkan begitu saja. Wah itu kematian dengan cara yang terhina. Kalau cuma mau minta supaya binatang-binatang buas yang memakan mayat kita. Tubuh kita. Tidak. Tidak boleh. Ulangan 34.5-6 katakan. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah moab. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di situ. Di suatu lembah di tanah moab. Di tentangan bed peor. Jadi Tuhan dari yang kuburkan. Tuhan tahu pentingnya orang mati ini dikuburkan ya. Supaya apa? Proses pembusukan itu tidak mengganggu orang yang hidup dan lain sebagainya ya. Jadi Tuhan kuburkan. Tuhan mengetahui pentingnya. Kubur. Dan bukan hanya Musa yang dikuburkan. Kita lihat bagaimana Abraham apa ya. Dikatakan dalam kejadian 15.15 Allah berfirman. Berkata kepada Abraham. Tetapi engkau Abraham ya. Engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan mati. Pergi dikuburkan di tempat nenek moyangmu dikuburkan ya. Engkau akan dikuburkan. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Allah mengetahui pentingnya kuburan. Dia kuburkan Musa. Dan dia katakan kepada Abraham. Engkau akan dikuburkan. Perlu itu kuburan itu. Kuburan itu sangat perlu. Kejadian 23 sampai 34. Itulah sebabnya pada saat istrinya mati pertama kali. Abraham menguburkan istrinya. Dia minta kepada orang-orang. Kepada Bani Head ya. Katakan apa? Pada saat istrinya meninggal. Pada saat Sarah meninggal ya. Dia katakan. Aku ini orang asing dan pendatang diantara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik. Kepada aku di tanah kamu ini. Supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati. Jadi kita lihat ayat-ayat Alkitab berbicara tentang apa ya? Tentang kuburan. Atau menguburkan orang mati. Penting sekali. Dan kalau kita melihat. Apa yang ditemukan oleh para arkeologis. Arkeologis. Ini bukan dari magazine. Bukan dari majalah Advent atau apa. Ini magazine dari arkeologis. Bahkan mungkin yang percaya teori evolusi. Tidak percaya adanya Tuhan. Tapi mereka katakan adalah bahwa. Bahwa pada saat mereka menggali peninggalan-peninggalan. Tentang yang mereka percaya ini. Disebutlah ini seperti ancient. Primitif. Orang yang paling primitif yang disebut dengan homo naledi. Disebut dengan nama homo naledi. Nah, homo naledi ini adalah peninggalan yang pertama. Yang mereka dapati ternyata. Orang-orang ini ada di apa? Dari fosil-fosil. Atau kerangka. Jadi fosil. Daripada manusia mula-mula. Manusia seperti homo sapiens ya. Dikatakan mereka ditemukan dalam tempat apa? Kuburan. Jadi penguburan atau upacara kuburan itu. Adalah sesuatu yang paling tua. Dari setiap aktivitas manusia. Manusia mungkin dikatakan memburu dengan senjata yang mereka buat. Itu menurut orang-orang yang percaya evolusi ya. Mereka kata, wah mereka memiliki senjata. Tapi sebelum mereka memiliki senjata dan lain sebagainya. Itu yang semakin lama, semakin meningkat. Semakin canggih menurut pandangan mereka. Orang-orang arkeologis yang percaya evolusi. Mereka katakan orang-orang dari zaman sejak adanya manusia pertama itu ya. Dikatakan mereka sudah tahu cara menguburkan orang yang mati. Kenapa? Inilah. Kenapa? Karena penguburan, menguburkan seseorang itu adalah bagian daripada keberadaan kita sebagai manusia. Itu menurut mereka ya. Itu sebabnya ada artikel yang katakan ya. How burning the dead keeps the living human. Jadi kita ini, kalau kita membiarkan orang mati tidak dikubur, itu tidak manusiawi. Jadi kemanusiaan kita, kemanusiaan kita itu dinilai bukan pada saat kita ini bisa punya alat-alat canggih dan lain sebagainya. Itu manusia yang lengkap dan bukan manusia primitif ya. Bukan. Kalau Anda ingin disebut sebagai orang yang manusiawi, itu adalah pada saat Anda menguburkan orang mati. Dengan kata lain. Pada saat kita menguburkan orang mati. Dan kepercayaan untuk menguburkan orang mati ini bahkan pada saat Anda berperang ya. Konvensi Geneva, ini menurut International Human Law ya. Yang konvensi Geneva katakan bahwa kalau dalam peperangan, dalam peperangan, serdadu yang Anda tembak sampai mati itu lawan. Kan itu lawan. Anda tidak boleh biarkan itu serdadu yang mati itu di pinggir jalan begitu saja. Tidak boleh. Itu melanggar konvensi Geneva Artikel 17 yang dibuat tahun 1949 ya. Yang katakan bahwa apabila kita, orang lawan kita dalam peperangan itu mati, maka dipastikan lawan tersebut itu harus dikubur secara terhormat. Jika memungkinkan menurut ritual agama mereka tempat. Jadi kalau ini yang terdadunya orang Kristen ya, dikuburkan secara Kristen. Kalau Islam, dikuburkan secara Islam. Itu menurut apa? Konvensi Geneva ya. Tentang apa? Bagaimana cara mengatur lawan yang mati dalam peperangan sekalipun. Dan bukan itu saja. Jadi kuburan itu harus dihormati. Harus dihormati. Harus dipelihara dengan baik dan ditandai. Properly maintained and marked so that they may always be found. Jadi itulah penghormatan ya. Penghormatan terhadap orang yang mati. Kubur baik-baik, orang menurut bilang ya. Harus dikuburkan dengan baik dan benar. Jadi penting sekali kita menguburkan orang mati. Tetapi, kenapa sampai kita mendengar satu ayat dari Lukas 9, ayat 59, dan 60. Lalu ia berkata kepada seorang. Ada dua orang yang datang untuk menjadi murid Yesus. Lalu Yesus dalamnya ini orang yang kedua. Yesus katakan apa? Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata. Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lihat, lihat, lihat. Corong, perhatikan. Orang ini datang kepada Yesus. Minta untuk menjadi murid Yesus. Jadi dia tidak sedang, bapaknya tidak sedang mati. Bapaknya tidak sedang mati. Kita kira, oke. Oke, saya simpan dulu itu ya. Tapi poinnya, dia ingin menjadi murid Yesus. Ingin menjadi murid Yesus. Yesus katakan, oke. Kamu ingin menjadi muridku? Ikutlah aku. Tapi orang itu pun yang berkata. Bukan sekarang, Tuhan. Jangan dulu sekarang. Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yesus ini kok tidak sensitif dia ya? Kok orang mati menguburkan orang mati? Orang yang sudah lama mati menguburkan orang baru yang baru-baru mati. Kok Yesus kok tegak-tegaknya bilang seperti itu? Bagaimana orang yang mati bisa menguburkan orang mati dengan kata lain ya? Nah apakah Yesus tidak menghormati? Mengajarkan, eh jangan kamu hormat. Kamu tidak boleh hormat orang tuamu. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghormati orang tua kita? Kita lihat, bukan hanya keluaran 20 yang berbicara tentang hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Tapi itu kemudian diulangi kembali oleh murid-murid Yesus. Dan juga oleh Rasul Paulus, Efesus 6 ayat 2-3 katakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya perintah yang penting. Itu bukan perintah yang tidak penting. Itu adalah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu dibungi. Itu bahagiaan itu juga pada saat kita apa ya? Menghormati orang-orang tua kita ya. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi. Orang ini datang kepada Yesus, tuh jadi murid Yesus. Dia minta, jadikan aku muridmu. Aku mau pergi dengan engkau. Yesus katakan, oke ikut aku. Tapi kemudian dia ambil alasan. Bukan sekarang, tuh. Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan apa? Bapakku. Itu berarti saat itu orang tuanya itu belum meninggal. Belum meninggal. Dia tidak akan bersama dengan Yesus saat itu. Kalau orang tuanya itu benar-benar sudah apa? Meninggal. Adat Yahudi itu sangat keras, adat-adat orang Yahudi itu sangat memperhatikan adat. Adat Yahudi itu kalau orang tua Anda meninggal, Anda tidak boleh beranjak dari rumah tempat orang tua itu sedang dibaringkan. Sampai dia dikuburkan. Bagaimana mungkin dia bilang, oh aku mau kuburkan ayahku. Ingat, setiap kali Yesus datang kepada orang yang berduka. Dan kita pelajari tentang Jairus Doter. Waduh, itu orang tuanya itu, Jairus itu pergi kepada Yesus bukan karena anaknya sudah meninggal. Pada saat anaknya masih sakit. Kalau anaknya sudah meninggal, dia tidak akan pernah tinggalkan rumahnya. Itu tidak boleh. Orang yang meninggal harus ditempel terus dengan yang masih hidup, dengan kata lain. Jadi dia, orang tuanya itu belum meninggal. Belum meninggal. Tapi mungkin masih sedikit sakit-sakitan. Tapi masih hidup mungkin. Jadi dia belum meninggal. Jadi bukan Yesus tidak sensitif. Bukan ya. Yesus tahu di orang ini. Kenapa? Kenapa orang ini dikatakan, oh saya, saya, biarlah nanti saya ikut kamu Tuhan setelah orang tuaku meninggal. Kenapa? Karena orang tuanya itu masih sakit. Artinya begini, orang tuanya masih hidup, masih sakit, masih bisa berbicara, masih bisa membagikan mana warisan-warisan yang akan diberikan kepada siapa dan siapa. Jadi orang ini, dia mau jadi murid Yesus, tapi pada saat yang bersamaan hatinya mendua. Dia masih ingin dekat dengan orang tuanya yang mungkin pada saat itu masih sakit. Supaya pada saat pembagian warisan, pembagian harta, dia tidak ketinggalan. Kalau dia sudah ikut Yesus mulai saat itu, pada saat orang tuanya menjelang kematian atau masih sakit, masih bisa bicara, bagi-bagikan harta padahal anaknya yang tidak ada. Ya, dia pikir ya, berabelah saya ini. Jadi inilah, dia tidak mau sepenuh hati untuk meninggalkan pembagian harta daripada orang tuanya yang mungkin lagi dalam keadaan sakit saat itu. Jadi masih mendua hatinya. Hatinya masih mendua untuk mengikut Yesus atau jangan sampai warisannya hilang nanti kalau dia pergi tinggalkan ayahnya yang masih dalam keadaan sakit. Nah, inilah yang Yesus katakan, biarlah orang mati, mengumurkan orang mati. Yesus sedang menekankan prioritas utama manusia itu apa? Prioritas kalian utama itu, kalian harus menjadi pengikutku. Tidak peduli kalau orang tuamu meninggal nantinya dan tidak bagi-bagi warisan kepada kamu. Kamu memiliki warisan yang lebih berharga daripada warisan yang orang tuamu yang dalam keadaan sakit akan dapat berikan kepadamu. Nah, inilah yang seharusnya menjadi tema utama dari para pengikut Yesus. Mereka tidak pikirkan warisan orang tua. Ada orang katakan, aduh, kalau saya mengikut Yesus sekarang nanti saya dikeluarkan saya dari rumah, ditendang saya dari rumah. Saya nggak dapat sekolahkan lagi dan lain sebagainya. Yesus katakan, kenapa pusing tentang hal tersebut? Apakah kuasaku? Apakah apa yang aku dapat berikan? Yesus tadi kita sudah baca. Itu dapat melebihi apa yang kamu inginkan. Kamu pikir kamu akan kehilangan pekerjaan karena kamu mengikut aku, kehilangan warisan orang tua. Tapi aku dapat memberikan lebih kepadamu. Yesus ingin kita menjadi seperti murid-muridnya. Kedua belas murid Yesus ini, lebat sekali mereka ya. Petrus misalnya. Pada saat Petrus dipanggil, ingat, pada saat Petrus dipanggil, dia baru saja mendapatkan ikan-ikan yang begitu banyak. Setelah Yesus katakan, eh, taburkan di sebelah sini. Petrus apa? Pada saat Yesus, oke, mari ikut aku. Petrus tinggalkan perahunya. Perahu itu kayak, kayak kalau sekarang ini Petrus itu Uber Black, dia tinggalkan dia punya mobilnya. Escalade-nya, mobil mewahnya itu ya. Uber Black-nya itu. Dia tinggalkan untuk ikut Yesus. Dia nggak pikirkan lagi. Padahal pada saat Petrus pergi ikut Yesus, Ikan-ikan itu masih banyak dalam perahunya, tapi dia tinggalkan. Perahu itu menjadi mata pencaharian, dia tinggalkan. Ikan-ikan yang berharga, dia tinggalkan. Tapi yang lebih daripada Petrus, Lebih daripada Petrus adalah Yohanes dan Jakobus, anak daripada Sebedius. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Apa yang mereka tinggalkan? Selain perahu juga mereka seperti Petrus, mereka tinggalkan. Ikan-ikan yang banyak dalam perahu mereka tinggalkan. Apa lagi yang mereka tinggalkan? Markut 1,19-20 katakan, Yesus menurutkan perjalanannya sedikit lagi setelah dia panggil Petrus. Dilihatnya Jakobus, anak Sebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka bukan hanya meninggalkan perahu dan ikan di dalamnya, tapi mereka juga meninggalkan ayahnya Sebedius di dalam perahu bersama-sama orang upahannya, lalu mengikuti dia. Itulah sebab Yesus katakan. Biar orang mati, kuburkan orang mati. Prioritas itu utama ikut aku. Jangan peduli. Kalau kau ikut aku, harus kehilangan pekerjaanmu, karena kamu harus bekerja dari sahabat, jangan khawatir. Ada yang lebih. Ada yang lebih. Ada yang lebih daripada sekedar menguburkan. Tentu saja kita ingin menguburkan. Kita ingin memberikan kuburan yang terbaik kepada kekasih kita. Saya tahu ada orang tua yang menguburkan anaknya. Dia ingin membuat kuburan yang terbaik. Memberikan kuburan yang terbaik kepada anggota keluarga yang meninggal. Terbaik, mewah. Ada di Indonesia atau di mana saya. Kalau di Amerika itu kuburan itu simple-simple. Tapi di Filipina, Indonesia, kadang-kadang jorjoran. Jorjoran, artinya orang hebat-hebatan itu. Bangun kuburan yang terbaik. Padahal yang meninggal. Ada di Filipina, ada yang sampai kayak rumah, ada AC-nya. Ada ruang tidurnya di situ. Saya pernah masuk ke tempat seperti begitu. Wah, hebat sekali ini kuburannya ini. Tapi kenapa? Karena mungkin mereka menyesal. Lalu selaku saya hidup, saya tidak membuat yang terbaik untuk orang tua saya ini meninggal. Makanya sekarang ini atau kekasih saya ini, makanya sekarang saya buat kuburan yang terbaik. Ada kuburannya, ada AC-nya, dan sampai kepanasan atau kedinginan atau apalah ya. Dibuat yang terbaik semuanya. Tapi Yesus katakan, ada yang lebih baik daripada sekedar menguburkan. Ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik daripada sekedar kita mencoba untuk membalas rasa bersalah kita terhadap orang yang kita kasih yang sudah mati, yang sudah kita kuburkan. Dia tidak tahu apa-apa pada saatnya kita bangunkan kuburan yang mewah, dan lain sebagainya. Kenapa? Yang terbaik yang Yesus ingin kita peroleh. Bukan kuburan yang mewah, bukan kuburan, tetapi kebangkitan. Itu yang utama yang Yesus inginkan. Bukan kuburan. Tapi kebangkitan. Kenapa? Karena seperti Robert Flatts katakan, bahwa kebangkitan itu memberi hidup saya. Kalau kita percaya kepada kebangkitan, itu memberi hidup, memberi kepada saya, hidup yang apa? Memberi hidup saya makna dan arah kesempatan untuk memulai kembali. Tidak peduli apa keadaan saya. Tidak peduli apa keadaan saya. Pada saat kita membangun kuburan-kuburan yang baik untuk orang yang kita kasih, mungkin karena kita, aduh, saya telah bersalah. Saya tidak melakukan yang terbaik pada saat kekasih saya ini masih hidup. Makanya sekarang saya coba memperbaiki kesalahan saya dengan membuat kuburan yang baik dan lain sebagainya. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Adalah untuk percaya kepada kebangkitannya. Ada yang lebih baik daripada itu apa? Membawa jiwa-jiwa supaya lebih dapat apa? Diselamatkan dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Yesus katakan, biarlah orang mati, kuburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah pekabaran Injil. Beritakanlah pekabaran Injil. Saya tidak katakan Anda tidak boleh bangun kuburan yang bangun. Silahkan. Tapi gantinya mungkin. Bangun kuburan yang mewah-mewah dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita menggunakan uang itu juga untuk apa ya? Sebagian atau mungkin yang daripada ujo-ujuran itu. Untuk pekabaran Injil ya. Untuk agar supaya lebih banyak jiwa yang dapat dibawa ke dalam kerajaan Tuhan. Nah ini kenapa? Karena kebangkitan itu lebih penting dari kuburan. Betul Tuhan menguburkan Musa. Tetapi lebih daripada Tuhan yang menguburkan Musa. Tuhan kemudian membangkitkan Musa. Musa dibangkitkan dari kubur. Tetapi penghulu, Yudas 9. Penghulu malekat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tidak berani mencerca. Tidak berani mencerca. Dengan hujatan tapi berkata, kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Kenapa? Apa ini? Apa yang di sini terjadi? Apa yang di sini? Jadi di sini yang terjadi, mari kita lihat kata tidak berani. Tolmau. Itu berarti apa? Dere. Tidak berani. Tidak memiliki kekuatan. Apa arti yang lainnya tidak berani adalah tidak membuat kejahatan. His mind. Dengan kata tidak mengambil keputusan. Jadi tidak berani bukan karena dia ketakutan, saya takut dengan iblis. Bukan. Dia tidak merasa perlu untuk berbantah-bantahan dengan apa? Tidak perlu berbantah-bantahan dengan si setan. Mengenai mayat Musa. Dia Tuhan yang atur kamu. Kamu ini tidak bisa buat apa-apa ya. Tidak perlu adu mulut. Tidak perlu diadu mulut dengan apa? Dengan si setan. Itulah sebabnya ayatnya yang ke-10. Ayat berikutnya ya. Dengan yang terlain dikatakan apa? Tidak berani artinya dia tidak mau. Dia tidak mengambil keputusan. Dia tidak mau. Bukan berarti tidak. Takut ya. Tidak. Dia tidak mau. Kenapa? Bagi Mikael. Percuma berbantah-bantah dengan iblis. Yudas 8. Dan kita sudah lihat ya. Kita sudah baca ayat 9. Tapi mari kita baca satu ayat sebelumnya. Dan satu ayat sesudah Yudas 9. Satu ayat sebelumnya itu Yudas ayat ke-8. Ingat Yudas hanya satu fatsa ya. Satu ayat sebelumnya tentang si Mikael yang tidak berani menghakimi Yudas. Katakan apa? Namun demikian. Orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah. Serta menghujat semua yang mulia di sorga. Mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Jadi dengan yang lain setan ini suka menghina, suka menghujat, suka macam-macam. Buat apa berdebat dengan orang yang bebal. Alkitab banyak kali berbicara tentang orang yang bebal ya. Yang tidak mau menerima kebenaran. Mau seperti setan menghujat. Saya seringkali ada orang yang tanyakan, Pendeta ini, ada orang yang suka jawab-jawab pendeta punya pembahasan. Waduh ada yang pakai apa ya. Pada saat saya membahas tentang Trinitas pada suatu saat. Oh ada yang membuat video tentang pendeta rantung ini begini, begini, begini. Lalu ada yang bilang, pendeta jawab dong. Buat apa saya mau apa ya. Buat apa saya berbantah-bantahan dengan penghujat. Yang menghina firman Tuhan. Karena dalam Youtube beliau tersebut, waduh dia seringkali mengejek. Dia bukan untuk mencari kebenaran, tapi merendahkan, menghina, merendahkan. Seperti begitu ya. Jadi buat apa kita berbantah-bantahan seperti hal tersebut. Tapi itulah sebabnya Mikael katakan, saya tidak berani, bukan berarti tidak berani karena dia takut. Tapi saya tidak mengambil keputusan. Saya tidak mengambil keputusan saat itu ya. Biar Tuhan, Tuhan yang ambil keputusan. Ya percuma bagi saya, biar Tuhan saja. Tetapi bagi kita di sini, poinnya adalah, bukan hanya Musa telah dibangkitkan. Tapi seperti yang dilihat oleh Petrus, Jakobus, dan Yohanes, Musa juga telah dimuliakan. Yesus berbicara dengan Musa, dan Yesus berbicara dengan apa? Dengan Elia. Kenapa? Karena kebangkitan itu lebih penting daripada penguburan, atau dikuburan. Kuburan itu, ada yang lebih penting daripada kuburan, yaitu apa? Kebangkitan. Lebih besar pengaruhnya kebangkitan. Lebih besar, hebatnya kebangkitan itu dari kuburan yang kita buat. Kebangkitan diistilahkan, didefinisikan dalam SD Babel Commentary sebagai pemulihan hidup. Diiringi dengan kesempurnaan manusia, dan keperibadian setelah kebangkitan itu. Musa telah dibangkitkan. Maka saudara dan saya, kita sudah baca Yesaya 26 ayat 19. Dikatakan apa? Pada saat suara Tuhan bersorak-sorak, maka kita orang-orang percaya disebut dengan orang-orangnya Tuhan. Orang-orangmu yang mati akan apa? Akan hidup pula. Seperti 1 Thessalonica 4, ulangi-ulangi. Suara sangka kalah, teriakan malaikat, suara Tuhan. Menggema, maka orang-orang yang benar. Seperti Musa, akan dibangkitkan. Ada orang-orang yang tidak percaya kebangkitan seperti orang-orang Saduki. Markus 12 ayat 18. Tetapi mereka, Yesus katakan apa? Kamu sesat. Yang tidak percaya kebangkitan, Yesus katakan seperti orang Saduki. Kalau kita tidak percaya, yakin dengan kebangkitan. Yesus katakan, kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci. Kamu tidak mengerti kuasa Allah untuk membangkitkan orang mati. Kamu tidak mempercayai kitab suci dan kuasa Allah. Kitab suci dan kuasa Allah sudah cukup jelas. Orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kenapa? Karena Allah kita bukanlah Allah orang mati. Ayat 27. Iya, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, Allah orang hidup. Dan dikatakan kepada orang-orang yang tidak percaya kebangkitan seperti orang Saduki ini. Kamu benar-benar sesat. Kamu benar-benar sesat. Yohanes 5, et 25, et 28, et 9 katakan apa? Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang-orang mati akan kembali dibangkitkan. Akan hidup. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar. Dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saya berdoa. Kiranya saudara dan saya. Pada saat jika Tuhan mengizinkan saya untuk meninggal. Lebih daripada saudara. Tapi kalau saya mati dalam Tuhan. Dan Anda juga tetap kuat dan tetap setia. Maka pada saat suara didengarkan, dibunyikan. Maka kita akan dibangkitkan. Dan bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Untuk kehidupan yang kekal. Saya berdoa kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita. Kekuatan tentang kebangkitan. Yang melebihi kuasa kuburan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Mungkin dua tahun atau dua setengah tahun belakangan ini. Oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan. Dan juga oleh sebab adanya apa ya. Oleh sebab adanya pandemik. Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang apa ya. Tentang masalah-masalah yang kita sedang halal adapi saat ini. Penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.